Salam, sahabat GKPS TV, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa. Bapak Sorgawi yang kami sahabat dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau bangunkan kami pagi hari ini, dan sebelum kami mulai aktivitas kami, kami mau mendengarkan Engkau lewat firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami semua, dalam Kristus kami mohon. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, firman Tuhan renungan pagi ini diambil dari kitab Matius, pasal yang kedua, ayat yang ketiga belas. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Topik kita, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Sahabat GKPS TV yang terkasih, Injil Matius, diawali dengan silsilah Tuhan Yesus. Di sana dikatakan siapa generasi ke generasi yang sampai akhirnya kepada Tuhan Yesus. Sebagai kitab yang pertama dalam kitab perjanjian baru, ia boleh kita katakan sebagai penghubung antara kitab perjanjian lama dengan kitab perjanjian baru. Berabad-abad orang-orang Yahudi telah mengharapkan Mesias. Dan dalam perjanjian baru, ia katakan Mesias yang ditunggu-tunggu telah lahir. Dan ketika Yesus lahir, bintang memberi tanda untuk orang-orang majus. Mereka saat itu tahu akan kelahiran Mesias, karena mereka ingat akan kitab nabi-nabi. Herodes memanggil orang majus dan berkata kepada orang majus agar diberitahu kepada raja bila mana mereka telah bertemu dengan Yesus yang lahir. Tapi saudaraku, orang majus setelah bertemu dengan bayi Yesus, ia tidak kembali kepada Herodes. Dan malaikat Tuhan juga datang kepada Yusuf dan berkata kepada Yusuf agar apa? Agar ia membawa Yesus, anak itu, ke daerah Mesir karena Herodes ingin membunuh anak tersebut. Benar, saudaraku. Setelah orang majus tidak kembali kepada Herodes. Dan ketika Herodes sudah tahu bahwa Yesus itu telah lahir dengan sesungguhnya, ia ingin membunuh Yesus. Lalu ia membuat satu perintah untuk semua wilayah pemerintahnya agar bayi yang berumur dua tahun kebawah segera akan dibunuh. Itulah ultimatum yang datang dari Herodes. Tapi apakah itu terjadi? Allah telah mengetahui pikiran Herodes. sehingga berkata kepada Yusuf untuk membawa Yesus dan ibunya ke Mesir dan tinggallah di sana beberapa saat sampai waktunya nanti Tuhan berfirman lagi kepada mereka. Saudaraku yang kasih, rencana jahat dari Herodes, rencana jahat pikiran manusia, Tuhan telah tahu. Ini yang pertama yang mau dikatakan di sini. Tuhan tahu pola pikir manusia dan kalau rencana itu untuk kematian Tuhan tidak izinkan. Lalu yang kedua Saudaraku, kitab Injil Matius ini mengutip dari kitab Hosea pasal 11 ayat yang pertama. Di sana dikutip bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Artinya apa yang terjadi saat ini telah dibuatkan oleh Nabi Yohosia jauh sebelumnya. Berarti Saudaraku, Yesus yang dibawa ke Mesir. Sebagaimana dulu umat Israel juga dipanggil dari Mesir oleh Tuhan membawa ke Tanah Perjanjian. Itu mau menyatakan identifikasi personifikasi dari umat Allah lewat Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Ingat Mesir kadang sebagai tempat pelarian persembunyian bagi Israel. karena dari sana lah mereka dibawa pada saat itu. Tapi kita lihat rencana Tuhan dari mulanya tidak bisa dibatalkan oleh rencana jahat manusia. Rencana Tuhan sungguh luar biasa. Ia mengatasi, ia melampaui akal dan pikiran manusia sebagaimana pikiran jahat Tuhan. Tujuan Tuhan Tuhan tidak lain adalah untuk keselamatan dunia. Karena Injil Johannes 3 ayat 16 Yesus lahir untuk dunia. Siapa yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan saudaraku. Inilah rencana Tuhan yang sungguh luar biasa. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Tuhan pakai malaikatnya untuk berkata kepada Yusuf untuk membawa anak itu ke Mesir. Rencana Tuhan sungguh luar biasa. Ia bisa pakai apa saja. Ia bisa pakai siapa saja untuk bersabda kepada kita agar kita tetap berjalan dalam jalan terang firman Tuhan. Masmur 119 ayat 105 berkata, Firmanmu berita bagi kakiku terang bagi jalanku. Baiklah kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan karena firman Tuhan itu berisik kehidupan kita dan itulah Injil tentang Yesus Kristus yang lahir yang kita rayakan pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan firmanmu menyapa kami pada pagi hari ini. Rencanamu tidak dapat digagalkan oleh manusia. Rencanamu adalah rencana damai sejahtera untuk keselamatan dunia. Terima kasih Tuhan Engkau telah mempersiapkan sukacita bagi kami lewat anakmu Yesus Kristus. Biarlah Yesus lahir dalam diri kami masing-masing dalam keluarga kami masing-masing agar kami semua Tuhan beroleh kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa. Berkati firmanmu yang kami terima berkati kehidupan kami semua dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Sampai 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 Samp Di dalam palungan tiada yang lain Terbaringlah Yesus berbalutkan kain Bintangnya di langit mengkilap terang Dan Yesus tertidur lelap dan tenang The little Lord Jesus asleep on the hay KKPS TV